Ya pemirsa berdasarkan surat edaran Gubernur Jambi pada 25 April tahun 2022, nomor 1039 tentang pembatasan operasional angkutan barang dan pengendalian lalu lintas pada masa arus mudik dan arus balik tahun 2022, bahwa mobil angkutan dilarang melintas hingga pada 9 Mei 2022 mendatang. Terkait hal tersebut, puluhan mobil angkutan akhirnya dilakukan penindakan oleh petugas karena melanggar surat edaran yang telah ditetapkan. Beginilah aksi dari pengendara yang membandel pada Sabtu 7 Mei 2022. Pengendara yang membawa buah sawit ini dihentikan oleh petugas dikarenakan membawa buah sawit. Penindakan ini dilakukan oleh petugas berdasarkan surat edaran Gubernur Jambi pada 25 April tahun 2022, nomor 1039 tentang pembatasan operasional angkutan barang dan pengendalian lalu lintas pada masa arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2022. Tidak hanya pengendara yang membawa buah sawit saja, beberapa pengendara yang masih nekat membawa material proyek juga turut dihentikan oleh petugas. Kanit menegakkan hukum atau gagum saat lantas Polres Batanghari, Ibda Erwin J. Simatupang saat dikonfirmasi mengatakan, hingga Sabtu 7 Mei 2022 sudah ada 7 angkutan barang yang melanggar surat edaran Kementerian Perhubungan dan Surat Edaran Gubernur Jambi. Dikatakan Kanit rata-rata kendaraan yang melanggar dengan membawa snek, membawa teh, barang angkutan proyek, dan buah sawit. Jadi untuk sesuai dengan Perhubungan dan Surat Edaran Gubernur, berkait angkutan barang yang boleh melintas pada saat arus mudik dan arus balik, itu dari tanggal 6 sampai dengan hari ini tanggal 7, kita sudah putar balik kendaraan angkutan barang sebanyak 7 kendaraan. Itu kendaraan ya? Ya. Nah, rata-rata kendaraannya membawa apa nih Pak? Untuk kendaraan sendiri itu ada yang membawa snek, ada yang membawa teh, kemudian angkutan barang proyek, dan buah sawit. Yang memang sesuai dengan Arus Edaran Gubernur, itu tidak boleh melintas pada saat arus mudik dan arus balik. Alasan pengendara sendiri melintas ini apa Pak? Untuk alasan pengendara sendiri, mereka tidak tahu terkait aturan dari Kementerian Perhubungan terkait pembatasan kendaraan angkutan barang.